Intro Kita mulai berita hari ini dengan hasil dari Coppa Italia di mana Juventus berhasil mengalahkan Prostinone dengan skor telak 4-0. Bermain di Juventus Arena, nyonya tua tampil lebih efektif. Mereka mampu mencetak 4 gol melalui hat-trick dari Arkadius Milik pada menit ke-11, 38, dan 48, serta 1 gol dari Kenan Yildiz. Sementara Prostinone tak mampu membalas 1 pun gol di laga tersebut. Hasil ini membuat Juventus melanjut ke babak semifinal. Di pertandingan lain ada Fiorentina yang berhasil mengalahkan Bolokna melalui babak adu penalti. Di waktu normal, kedua tim tidak mampu mencetak gol meski memiliki banyak peluang. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini, satu menendang Bolokna gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Alhasil, mereka harus renal tersingkir dari Coppa Italia dengan kekalahan 5-4. Hasil ini membuat Fiorentina melaju ke babak semifinal. Selanjutnya ada Lazio yang berhasil menundukkan perlawanan AS Roma dengan skor tipis 1-0. Di laga yang diwarnain tiga kartu merah ini, Lazio berhasil menang melalui gol penalti dari Matiasa Kakni pada menit ke-51. Pada laga ini, pasukan Jose Mourinho itu gagal membongkar pertahanan rapat milik Lazio. Tercatat mereka hanya mampu membuat dua tembakan ke arah gawang. Hasil ini membuat AS Roma harus pulang lebih cepat dari Coppa Italia. Sementara itu Lazio melaju ke babak semifinal dan akan bertemu dengan Juventus. Kemudian ada AC Milan yang juga harus menyusul AS Roma setelah mereka dikalahkan Atalanta dengan skor 1-2. AC Milan yang tampil sebagai tuan rumah mampu mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bahkan sempat tunggu lebih dulu melalui Raffaeleau pada menit ke-45. Namun dua gol dari Ten Cop Miners membuat Atalanta keluar sebagai pemenang. Hasil ini membuat Atalanta melaju ke babak semifinal dan akan bertemu dengan Fiorentina. Ke Supercopa de Espana ada Barcelona yang berhasil mengalahkan Osasuna dengan skor 2-0. Bermain di al-awal Stadion Maraf Saudi, Barcelona tampil menekan sejak menit awal. Namun anak asusa Fernandes itu baru mampu mencetak gol di babak kedua melalui Robert Lewandowski dan Lamin Yamal. Hasil ini membuat Barcelona melaju ke partai final dan akan bertemu dengan rival abadi mereka, Real Madrid. Partai final sendiri akan digelar pada 15 Januari 2024 di al-awal Stadion Maraf Saudi. Di kabar lain ada Arsenal yang dirumorkan mengincar striker milik Itafe, Borja Mayoral. Arsenal sedang menjadi sorotan setelah mereka menelan banyak hasil negatif. Dan salah satu penyebab keterburukan Arsenal karena produktivitas gol mereka yang menurun. Tayal Mikkel Arteta dirumorkan akan membeli striker baru di musim dingin ini. Kini mereka dikabarkan berminat merekrut Borja Mayoral dari Getafe. Mikkel Arteta tertarik dengan striker 26 tahun itu karena musim ini ia tampil tajam bersama Getafe. Tercatat ia berhasil mencetak 14 gol dari 22 penampilan bersama klub asal Madrid tersebut. Arteta juga percaya bahwa Mayoral bisa membuat lini serang Arsenal kembali produktif. Jadi ia berminat untuk merekrutnya di musim dingin ini. Mantan striker Manchester United, Loisaha mengklaim jika Liverpool bisa meraih 4 gelar sekaligus pada musim ini. Pada musim lalu, Liverpool hanya mampu finish di peringkat 5 kelas men akhir Premier League. Namun pasukan Jurgen Klopp itu mampu bangkit pada musim ini. Saat ini mereka berada di puncak kelas men dengan mengoleksi 45 poin dari 20 pertandingan. Selain itu, Liverpool juga berada di semifinal Karabokab, babak 32 besar FA Cup, dan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Loisaha melihat Liverpool bakal sanggup untuk meraih 4 gelar di musim ini. Karena ia menilai Dreds memiliki sekuat yang cukup bagus. Meski dalam beberapa pekan ke depan mereka tidak diperkuat Mohamed Salah karena Piala Afrika, namun saham menilai Jurgen Klopp bakal mengatasi masalah tersebut dengan cukup baik. Mantan pemain Manchester United, Paul Inse, memberikan saran kepada Kobe Maino. Ia ingin gelendang muda itu mempelajari permainan deklan race agar ia semakin berkembang. Maino adalah salah satu pemain muda berbakat milik Manchester United. Belakangan, ia mulai rutin mendapat kesempatan bermain oleh Eric Den Haag. Tael banyak yang meyakini bahwa pemuda 18 tahun itu bakal menjadi bintang besar di sekuat setan merah. Paul Inse pun sependapat dengan pernyataan tersebut. Namun, Inse juga menyarankan agar Maino bisa mempelajari permainan dari deklan race. Ia percaya gelendang Arsenal itu bisa dijadikan sebagai role model agar Maino bisa semakin berkembang. River Plate mengumumkan bahwa Claudio Echeverry akan bergabung dengan Manchester City. Nama Echeverry meroket setelah ia berhasil mencuri perhatian bersama timnas Argentina pada piala dunia U17 yang digelar di Indonesia. Performa apiknya tersebut membuatnya dijuluki sebagai titisan Lionel Messi. Tak ayal banyak klub top Eropa yang memilati jasa sang pemain. Namun, pihak River Plate selaku pemilik sang gelendang mengonfirmasi bahwa Echeverry akan bergabung dengan Manchester City. Akan tetapi, Echeverry tidak akan langsung bergabung dengan The Citizen. Ia akan diwinjamkan selama satu musim di River Plate dan baru akan pindah ke Inggris pada tahun 2025 mendatang. Mantan back Chelsea, Wainbridge, menilai saat ini para pemain The Blues tidak memiliki mental juara. Terbaru, Chelsea kalah dari tim Championship Middlesbrough dalam pertandingan semifinal Karabau Cup. Meski masih memiliki peluang di lag kedua untuk membalikan kedudukan, namun kekalahan ini menjadi tamparan berikutnya untuk Mauricio Pochettino. Terlebih musim ini, tim asuhannya itu kerap meraih hasil yang buruk. Wainbridge menilai Chelsea saat ini tidak memiliki mental juara. Menurutnya, ini berbeda saat mereka ditangani oleh Jose Mourinho. Selain itu, Brice juga menilai Chelsea saat ini tidak punya banyak pemimpin di atas lapangan. Nah, demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!